Terima kasih Saya cari tahu tentang dirinya Ternyata dia sudah pernah berzina Apabila ditanya, dia mengatakan bahwa Dia menyesali perbuatan zinanya dahulu Dan dia pun telah bertobat Apa yang harus saya lakukan? Boleh saya meneruskan liat untuk menikahinya? Boleh Kalau dia telah bertobat dengan Sebenar-benar bertobat Sudah jelas, sudah lama dia melakukannya Dan dia sudah tidak pernah melakukannya kembali Dia mulai ikut pengajian Lama manusia bisa hilang Kalau menikahinya silakan, kalau enggak juga enggak Istihara kepada Allah SWT Tapi secara hukum syariah boleh Dia sudah bertobat Kata Nabi SAW Seorang yang bertobat dari suatu dosa Seperti tidak melakukan dosa Maka Betapa banyak orang-orang dahulu Yang terjun ke dalam kemaksiatan Bukan cuma berzina, bahkan membunuh Bahkan syirik kepada Allah SWT Mereka bertobat kepada Allah SWT Ya Terus kalau wanita ini tidak ada yang menikahinya Bagaimana? Siapa yang mau menjaga kehormatannya? Bisa jadi dia kembali lagi pada Maksiat yang dia lakukan Jadi saya sarankan kepada Lelaki ini Apabila dia ingin melanjutkan Pernikahannya Maka dia hendaknya Istikharah Minta petunjuk kepada Allah Kalau memang ini baik Dimudahkan Kalau ini tidak baik Baginya Tawabatnya hanya berpura-pura Ya Maka tinggal Allah menjauhkan Wanita indarinya Sampai jumpa